Bab 466 generasi muda telah meninggal. Empat roh dunia berdiri di udara. Setiap orang memiliki tinggi lebih dari 10 meter, dan meskipun mereka humanoid, mereka bukan manusia. Penampilan mereka menyeramkan, dan sama menakutkannya dengan iblis. Mereka memiliki senjata aneh dan mengeluarkan aura kuat. Mereka adalah empat roh dunia dari dunia roh hantu. Setelah keempat roh dunia itu muncul, belum lagi orang-orang dari klan Jie dan empat kekuatan besar, bahkan ekspresi orang-orang dari persekutuan roh dunia sangat berubah. Ketakutan oleh empat roh dunia di langit. Mereka ketakutan karena aura yang dipancarkan oleh empat roh dunia adalah aura tingkat ke-6 dari alam surga. Sangat sedikit orang di tempat kejadian yang bisa mengalahkan kekuatan seperti itu. Itu bahkan sebanding dengan nenek mo yang lama dari empat kekuatan besar serta kepala persekutuan roh dunia, dan kepala klan Jie saat ini, Jie Singpeng. Juga, roh-roh dunia itu datang dari dunia roh. Jelas, mereka memiliki kekuatan khusus yang tidak dimiliki oleh para pembudidaya manusia. Dalam hal aura, mereka jauh lebih kuat daripada empat leluhur tua sekolah Yuwangang, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, Sekte Putih Tersembunyi, dan Sekolah Dewa Api. Dan Guti Ancen benar-benar bisa memanggil empat hal mengerikan di tingkat ke-6 ranah surga ketika dia menghendaki. Secara alami, itu menyebabkan orang terkejut. Terkejut dengan kekuatan menakutkan dari spiritualis dunia jenius ini. Untuk spiritualis dunia jubah biru biasa, membuat kontrak dengan tiga roh dunia sudah menjadi batasnya. Guti Ancen ini sebenarnya mampu mengendalikan empat roh dunia. Kekuatannya juga sangat kuat. Sangat mungkin bahwa seperti G.A.C., jarak untuk menjadi spiritualis dunia jubah ungu juga tidak jauh baginya. Ziling berkata dengan suara rendah ketika dia melihat pemandangan di depan mata mereka. Empat roh dunia, dan setiap orang berada di tingkat ke-6 dari alam surga. Bukankah itu terlalu kuat? Tidak heran dikatakan bahwa spiritualis dunia adalah pekerjaan yang mengesankan. Melihatnya hari ini, memang benar. Petik 2. Wajah Zhang Tianyi juga dipenuhi dengan kekaguman. Itu adalah pertama kalinya dia melihat roh dunia yang begitu kuat. Dan juga pertama kali dia mengagumi kekuatan unik yang dimiliki spiritualis dunia. Ini bahkan tidak banyak. Ada desas-desus bahwa jika kekuatan spiritualis dunia mencapai ranah tertentu, orang itu dapat memanggil pasukan spirit dunia sendiri untuk digunakan sendiri. Petik 2. Meskipun secara normal, spiritualis dunia yang begitu kuat hanya akan sendirian saat bepergian, ketika bertarung. Bahkan sekolah dan kekuatan yang ada selama 10.000 tahun tidak akan mampu mengalahkan spiritualis dunia semacam itu, Chu Feng berbicara. Dia mendengar itu dari Egyi. Meskipun jumlah roh dunia yang bisa dipanggil spiritis dunia adalah ukuran standar untuk menghitung kekuatan spiritualis dunia, selama spiritualis dunia mencapai kekuatan tertentu. Mereka memang bisa memanggil pasukan roh dunia untuk menyerang mereka sendiri. Dunia dan menjadi tak terkalahkan. Teguk mendengar Chu Feng mengatakan itu, Zhang Tianyi tidak bisa menahan nafas. Kekaguman di wajahnya langsung naik ke maks. Satu spiritualis dunia membawa pasukan roh dunia padanya, seberapa mengesankan hal itu, itu benar-benar membuatnya merindukannya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tidak memiliki kekuatan roh. Dan ditakdirkan untuk tidak berhubungan dengan spiritualis dunia dalam hidupnya. Jadi, kerinduannya yang besar hanya bisa berubah menjadi kekaguman yang luar biasa. Pada kenyataannya, tidak hanya Zhang Tianyi, bahkan wajah kecil Ziling yang sangat cantik yang juga seorang spiritualis dunia menjadi rumit setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Karena, dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan sebuah adegan. Adegan seorang spiritualis dunia naik ke udara, memerintahkan pasukan roh dunia untuk menyerang dunia untuk diri mereka sendiri. Orang-orang akan merasakan darah mereka mendidih ketika mereka memikirkan adegan itu, tetapi Ziling tahu bahwa bahkan jika itu adalah pasukan roh dunia, akan ada tingkat daya jerai yang berbeda. Dalam hal pencegahan roh dunia, roh dunia-roh dunia mana yang dapat dibandingkan dengan roh dunia Asura Spirit World? Jadi, selama dia membayangkan di masa depan, apa yang terjadi di belakang Chu Feng adalah pasukan roh dunia Asura Spirit World, bahkan dia merasakan sedikit kekaguman. Ledakan. Saat mereka bertiga menatap kosong, keempat roh dunia yang dipanggil Gu Tianchen mulai menyerang. Namun, apa yang mereka lawan juga bukan manusia. Mereka juga empat roh dunia. Keempat penampilan World Spirit itu sedikit mirip dengan Monstrous Beas. Mereka adalah roh dunia yang berasal dari dunia roh binatang. Keempat roh dunia-roh dunia binatang memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan empat roh dunia-roh dunia dari Gu Tianchen. Mereka dipanggil oleh Jie Xi. Pada saat itu, Jie Xi sudah naik ke langit. Dia berdiri di udara, menatap Gu Tianchen sambil tersenyum, dan berkata, Gu Tianchen, saat itu, kamu memulai pelatihan tertutup pada saat yang sama denganku. Tetapi kamu telah keluar beberapa hari lebih lambat dari aku. Ini berarti bakat kamu lebih rendah dari bakat aku. Apakah mungkin hari ini, kamu masih ingin mengalahkan aku? Petik 2. Jie Xi, kamu masih memandang rendah semua orang seperti dulu. World Spirit Guild aku dan klan Jie kamu sebenarnya bisa hidup berdampingan. Tetapi kamu tetap ingin menentukan kemenangan dan kekalahan, dalam keinginan untuk menentukan hidup dan mati. Petik 2. Sampai sekarang, seratus tahun telah berlalu. Kamu dan aku sudah beralih dari pemuda yang kuat menjadi lelaki tua dengan wajah penuh keriput. Dari generasi muda menjadi senior. Usia kita mencapai akhir, dan kesenangan dalam hidup tidak akan bertahan selama lebih dari beberapa tahun. Petik 2. Tapi kamu masih tetap bodoh dan bodoh, dan benar-benar menyerang World Spirit Guildku ketika aku belum keluar, ingin memberantas World Spirit Guildku. Kamu memang wabah. Demi kedamaian World Spirit Guild aku, hari ini, aku pasti akan menyingkirkan kamu, kata Gu Tianchen dengan lantang. Hahaha, Gu Tianchen, kamu ingin menghapusku? Apakah kamu memiliki kekuatan itu? Sebelumnya, kamu tidak dapat mengalahkan aku. Hari ini, kamu masih tidak dapat mengalahkan aku. Bahkan jika ada orang yang menang, maka orang yang menang juga pasti aku. Petik 2. Juga, aku bisa memberi tahumu tanpa menyembunyikan apapun. Kamu sudah terlambat. Petik 2. Ketika kamu berlatih dalam pengasingan, World Spirit Guildmu menggunakan formasi pengiriman khusus untuk memindahkan generasi muda World Spirit Guildmu secara tersembunyi dari pangkalan World Spirit Guild. Mereka ingin mereka lolos dari musibah ini. Petik 2. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku sudah menduga mereka akan memiliki tangan itu. Jadi, World Spirit Guildmu saat ini, generasi muda yang paling baik semuanya telah mati. Petik 2. Tanpa generasi mudamu, persekutuan roh dunia kamu ditakdirkan untuk menjadi lebih lemah dari klan Jie aku selama puluhan tahun ke depan. Jadi, bahkan jika aku tidak memusnahkan persekutuan roh dunia kamu hari ini, kamu sudah kalah. Jie Si tertawa gila-gilaan. Dan setelah mendengar kata-katanya, ekspresi ketua persekutuan roh dunia saat ini dan para tetua manajer sangat berubah. Semua wajah mereka seperti abu. Kaki beberapa orang bahkan menjadi lemas, merasa bahwa dunia berputar dan pingsan. Bahkan Guti Anchen mengerutkan alisnya dengan erat. Tatapannya yang tenang mulai berkedip dan menjadi tidak stabil. Karena, itu seperti yang dikatakan Jie Si. Generasi muda kekuatan menentukan masa depannya. Jika kecelakaan benar-benar terjadi pada generasi muda World Spirit Guild-nya, itu pasti akan mempengaruhi perkembangan masa depan World Spirit Guild-nya. Bagi mereka, itu pasti akan menjadi kemunduran besar. Jie Si, jangan pernah berpikir untuk berbicara omong kosong. Formasi pengiriman My World Spirit Guild adalah kerja keras para senior generasi aku sebelumnya. Bagaimana itu bisa dihitung oleh orang-orang seperti kamu? Salah satu manajer tetua di World Spirit Guild tidak mau mempercayai kata-kata Jie Si dan dengan keras membalas. Aku berbicara omong kosong, buka mata anjing kamu dan perhatikan dengan seksama. Mengapa bukan empat kepala sekolah Yuangang, sekte putih tersembunyi, sekolah dewa api, dan lembah bebas dan tidak terkendali di pasukanku? Kemana mereka pergi? Mungkinkah kamu tidak bisa memikirkan apapun? Petik 2 Gu Tianchen Beritahu generasi muda yang bodoh tentang World Spirit Guildmu ini. Beritahu mereka apakah aku, Jie Si, memiliki kemampuan untuk menghitung kemana formasi pengiriman World Spirit Guild kamu akan mengirim mereka atau tidak. Tawa Jie Si menjadi semakin keras, seolah-olah ia telah meraih tiket menuju kemenangan. Bab 467 semangat sangat meningkat. Pada saat itu, menghadapi pertanyaan Jie Si, Gu Tianchen berdiri di udara, mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu dengan teknik formasi roh yang dipahami Jie Si. Dia memang bisa menghitung di mana formasi pengiriman World Spirit Guild-nya akan mengirim orang-orang. Tetapi saat ini, dia tidak bisa mengakui bahwa atau jika semangat World Spirit Guild-nya akan menerima pukulan berat, dan mereka tidak akan cocok untuk menghadapi pertempuran besar yang akan datang. Bajingan tua Jie Si benar. Dia memang tahu ke arah mana wakil ketua Gao, saudara Su, dan yang lainnya melarikan diri. Juga, dia mengirim Jie Qingming dan kepala empat kekuatan besar serta beberapa ahli untuk menghentikan mereka. Tepat pada saat itu, Jiu Feng tiba-tiba berbicara. Jiu Feng, apakah kata-katamu benar? Setelah Jiu Feng berbicara, orang-orang dari World Spirit Guild panik. Terutama para petinggi dari World Spirit Guild, kepala guild dan juga tetua manajer. Semua tubuh mereka mulai bergetar. Seolah hari terakhir mereka ada di sini. Aku, Jiu Feng. Tidak pernah mengatakan kata-kata palsu. Namun, tepat ketika mereka menghentikan wakil ketua Gao dan yang lainnya, sebelum mereka bisa membunuh mereka, aku, Ziling, dan Senior Zhang bertemu dengan mereka. Petik 2 Sebagai anggota dari World Spirit Guild, musuh World Spirit Guild adalah musuhku. Melihat seseorang yang berani bertindak jahat terhadap orang-orang dari World Spirit Guild aku, tentu saja, aku, Jiu Feng, tidak bisa hanya mengamati dari samping tanpa melakukan apa-apa. Jadi, aku membunuh Jiu King Ming serta orang-orang dari Empat Kekuatan Besar. Jiu Feng terus berkata, Kamu berbohong. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah orang-orang dari Klan Jie serta Empat Kekuatan Besar sangat berubah dan mereka semua mulai dengan keras mengutuk Jiu Feng. Karena, tidak masalah apakah itu Jiu King Ming atau Empat Kepala. Bagi mereka, mereka adalah kekuatan pertempuran yang tidak bisa dihilangkan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka, itu akan menjadi pukulan besar. Mereka juga tidak merasa bahwa kata-kata Jiu Feng itu benar. Mereka merasa seperti Jiu Feng mengucapkan kata-kata palsu untuk menipu orang banyak dan ingin mempengaruhi moral mereka. Hahaha, kamu tidak percaya padaku? Jiu Feng tertawa, lalu tidak lagi menyianyiakan kata-katanya dengan mereka. Dia dengan ringan berlari melewati kosmosaknya dengan telapak tangannya, dan ketika pancaran cahaya, sebuah kepala manusia muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dengan keras berkata, Lihat, siapa ini? King Ming Setelah melihat kepala di tangan Jiu Feng, ekspresi kepala klan Jie saat ini, Jie Singpeng, sangat berubah. Mulutnya melebar, kemarahan yang meluap muncul di mata ini, dan dia dengan marah melolong ke langit. Itu karena sebagai spiritualis dunia, dia dapat menentukan bahwa kepala di tangan Jiu Feng sama sekali tidak palsu. Tidak diragukan lagi itu adalah Jie King Ming. Ketua masa depan klan Jie-nya, penggantinya yang ia kembangkan selama bertahun-tahun, sebenarnya dibunuh oleh Jiu Feng. Jiu Feng, aku akan membunuhmu. Pada saat itu, semua orang dari klan Jie sangat marah. Mereka semua memiliki haus darah yang meluap karena tidak peduli seberapa kuat Jie Si, dia telah mencapai batas usianya. Meskipun sekarang, dia bisa mengendalikan situasi umum untuk klan Jie dan memulai pembantaian, semua orang tahu bahwa Jie Si, leluhur lama, tidak bisa hidup selama bertahun-tahun lagi. Tapi Jie King Ming berbeda. Meskipun Jie King Ming saat ini tidak terlalu kuat, dan posisinya di klan tidak bisa dibicarakan dengan Jie Singpeng dan Jie Si, potensinya sangat besar. Dapat dikatakan bahwa Jie King Ming saat ini tidak kalah dalam sedikitpun dari masa muda Jie Si. Dia adalah harapan masa depan klan Jie-nya. Tetapi saat ini, harapan itu dihancurkan oleh seseorang. Bagaimana bisa klan Jie menanggung itu? Mereka semua mengertakkan gigi dalam kemarahan, dan berharap mereka bisa menghancurkan mayat Jiu Feng dalam 10 ribu keping. Jiu Feng kamu bocah, aku pasti akan membuat kamu membayar harga untuk tindakanmu. Tidak hanya klan Jie, bahkan orang-orang dari sekolah Yuangang, sekte putih tersembunyi, lembah bebas dan tidak terkendali, dan sekolah Dewa Api sangat marah. Mereka semua dibanjiri dengan haus darah karena jika bahkan Jie King Ming terbunuh, mereka tahu bahwa empat kepala mereka dan banyak ahli pasti tidak memiliki banyak keberuntungan. Anak nakal itu bernama Jiu Feng. Kamu benar-benar berani dan ingin mati. Petik 2 Aku, Jie Si, bersumpah bahwa aku akan membuatmu berharap kamu bisa hidup tetapi tidak bisa hidup, Berharap kamu bisa mati tetapi tidak bisa mati. Jika aku tidak menyiksa kamu bolak-balik dari kematian, aku akan menyianyikan tahun-tahun kehidupan ini. Petik 2 Pada kenyataannya, bahkan Jie Si sangat marah. Dia telah keluar selama beberapa hari dan cukup memahami situasi klan Jie saat ini. Juga, dia menyukai Jie King Ming dan bersiap untuk mengembangkannya secara serius, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan terbunuh. Jadi, dia juga tidak menyianyikan kata-kata dan memimpin pasukan elit 1 juta menuju pangkalan World Spirit Guild, yang kehilangan formasi roh terkuatnya, dan memulai serangan skala penuh. Perang yang menakutkan telah dimulai. Hahaha, Jie Si, sepertinya kamu salah. 100 tahun dari sekarang, generasi muda World Spirit Guild aku jelas akan jauh lebih baik daripada generasi muda klan Jie kamu. Petik 2 Yang ditakdirkan untuk mati bukan World Spirit Guild ku, tapi klan Jie mu. Pada saat itu, Gu Tianchen yang memiliki wajah yang dipenuhi kekhawatiran sebelumnya memiliki wajah yang dipenuhi dengan ekstasi sekarang. Setelah dia sangat menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kekaguman, dia tertawa keras, melompat, dan terbang menuju Jie Si yang mendekat. Titik, boom-boom-boom Dalam sekejap, dua ahli di tingkat tujuh ranah surga bertarung bersama. Ruang mereka dipenuhi dengan riak tak terbatas. Tidak ada yang berani mendekatinya karena mereka benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah sisa-sisa pertempuran mereka, itu bukan sesuatu yang bisa dialami oleh para penanam surga biasa. Teman Chu Feng, nikmat besar tidak berterima kasih dengan kata-kata. Mulai sekarang, persekutuan roh dunia aku bersumpah untuk hidup dan mati bersamamu. Selama guilt roh dunia aku ada, itu akan melindungi keselamatan kamu. Jika seseorang ingin menyerangmu, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka menghancurkan world spirit guiltku. Petik dua, pada saat itu, kepala persekutuan roh dunia saat ini juga secara tersembunyi mengirim pesan mental kepada Chu Feng. Dia juga sangat gembira. Meskipun sekarang, dia bertarung melawan Jie Singpeng, dia tidak lupa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chu Feng karena tidak hanya Chu Feng sangat membantu persatuan roh dunia. Dia juga menyelamatkan orang-orang yang setara dengan harapan masa depan world spirit guilt-nya. Pada kenyataannya, pada saat itu juga, banyak tetua manajer guild roh dunia sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Beberapa secara tersembunyi mengirim pesan mental, beberapa hanya berteriak keras, tetapi mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng. Itu karena tindakan Chu Feng menyebabkan moral anggota world spirit guilt meningkat pesat. Meskipun mereka menghadapi pasukan elit dari satu juta yang dibuat oleh klan Jie dan empat kekuatan besar, mereka tidak takut. Sebaliknya, semakin banyak mereka bertempur, semakin berani mereka mendapatkannya. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi juga mengambil inisiatif untuk memasuki lingkaran pertempuran. Dia memegang pedang kayu ilahi, memancarkan api biru, dan dengan kekuatan absolut, dia menekan leluhur tua dari empat kekuatan. Pada saat itu, sebenarnya world spirit guilt yang menduduki keuntungan dalam perang itu. Chu Feng, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kami membantu world spirit guilt memenangkan pertempuran ini, atau langsung menuju menarah hantu Asura? Ziling tidak bergerak. Dia berdiri di sebelah Chu Feng dan menunggu keputusan Chu Feng seperti seekor burung kecil bergantung pada seseorang. Pada saat itu, Chu Feng memindai sekelilingnya, dan melihat medan perang yang sudah dalam kekacauan, dia berkata, hasil dari perang ini belum ditentukan. Dengan kultivasi kita, kita berdua tidak dapat mengubah situasi. Daripada bertarung tanpa arah, mengapa tidak menemukan jalan lain? Petik 2. Ziling, ikut aku ke menarah hantu Asura. Selama best monster misterius itu bisa diminta untuk keluar, tidak peduli seberapa kuat Jie Si, dia pasti akan mati hari ini. Saat Chu Feng berbicara, dia menjadi kabur cahaya saat dia terbang menuju menarah hantu Asura. Ziling juga melompat dengan tubuh cantiknya dan dengan cepat mengikutinya. Bab 468 melihat binatang buas misterius lagi. Menarah hantu Asura sudah memiliki lebih dari 10.000 tahun sejarah. Legenda mengatakan bahwa ada harta karun besar yang tersembunyi di dalam. Tetapi sampai sekarang, belum ada orang yang melihat seperti apa harta itu. Mengesampingkan harta, untuk spiritualis dunia, menarah hantu Asura sendiri jelas merupakan harta langka karena mengandung tekanan roh yang memiliki efek meningkatkan kekuatan roh seseorang. Saat itu, alasan mengapa World Spirit Guild didirikan di tempat itu adalah karena mereka ingin menduduki menara hantu Asura untuk diri mereka sendiri. Jadi, menara hantu Asura bisa dikatakan sebagai hal terpenting dari World Spirit Guild. Bahkan saat ini, di masa perang, World Spirit Guild masih mengirim banyak ahli untuk menjaga tempat itu. Meskipun begitu, ketika Chu Feng tiba di sana dan meminta untuk masuk, para penjaga tidak menolak masuk. Lagi pula, mereka sudah tahu tentang Chu Feng menyelamatkan generasi muda World Spirit Guild mereka. Bagi mereka, saat ini, Chu Feng adalah orang yang sangat membantu World Spirit Guild. Mengapa mereka menolak permintaan sekecil itu dari orang seperti dia? Jadi, Chu Feng dan Zilin keduanya memasuki menara hantu Asura. Dengan bakat Zilin, tentu saja, tidak sulit untuk melangkah ke tingkat ke-6 yang legendaris. Bahkan bisa dikatakan sangat, sangat mudah. Namun, setelah Chu Feng membuka pintu masuk ke tingkat ke-7, Zilin menabrak penghalang tak terlihat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melewatinya. Tapi penghalang itu tidak terdeteksi oleh Chu Feng. Chu Feng, penghalang tak terlihat tingkat 7 ini sangat kuat. Kecuali aku memiliki metode dekripsi khusus, aku tidak bisa masuk. Masukkan diri kamu, tetapi kamu harus berhati-hati. Petik 2 Zilin berdiri di tingkat ke-6 sambil melihat Chu Feng di tingkat ke-7. Dia tersenyum manis, tetapi di dalam matanya yang cantik, beberapa kekhawatiran muncul. Dia sudah mendengar Chu Feng mengatakan bahwa ada binatang mengerikan yang ditahan di sini. The Monstrous Bass sangat kuat, dan 100 tahun yang lalu, ia dengan mudah mengalahkan dua jenius, Jie Si dan Gu Tianchen. Itu sangat mungkin spiritualis dunia jubah ungu, dan 100 tahun kemudian, kemungkinan itu bahkan lebih kuat. Selain itu, Bass Monstrous Misterius memberitahu Chu Feng bahwa dia bisa meningkatkan kekuatan rohnya jika dia pergi ke Tausat Monster Mountain, tetapi dalam kenyataannya. Ada 5 monster-monster besar yang menjaga di sana dan juga banyak mekanisme. Itu menyebabkan Chu Feng hampir kehilangan nyawanya, jadi Zilin merasa bahwa binatang mengerikan yang ditahan di sini bukan yang bisa dipercaya. Jangan khawatir, aku punya rencana. Chu Feng dengan ringan tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke tempat si monster mengerikan di penjara. Secara alami, Chu Feng juga tidak mempercayai Bass Monstrous yang misterius itu. Tetapi alasan mengapa ia masih benar datang untuk menyelamatkan Bass Monstrous jelas karena ia telah membuat persiapan yang matang. Melewati koridor yang dibangun oleh formasi roh yang kuat, Chu Feng akhirnya mencapai akhir. Di tempat itu, ada sangkar formasi roh, dan di dalam sangkar itu, seekor monster yang tajam, bermata merah, bertelinga runcing di penjara. Bass Monster itu tampak agak lemah dan itu tidak memancarkan aura yang sangat kuat, memberi orang perasaan yang sangat lemah. Namun, Chu Feng tahu bahwa binatang mengerikan adalah eksistensi yang sangat berbahaya, dan juga eksistensi yang ia butuhkan untuk menyelamatkan. Hahaha, nak, kamu anak laki-laki, akhirnya kamu datang untuk menemukan aku. Haha, mengesankan, sudah tepat dua tahun, dan kamu benar-benar menjadi spiritualis dunia jubah biru. Petik dua, bagaimana kamu bisa mendekati Asura Ghost Axe itu? Apakah lima murid kecil aku baik sekarang? Apakah orang-orang kecil di Towsat Monster Graveyard masih baik-baik saja? Monster besar itu semeriah biasanya. Setelah melihat Chu Feng, dia bahkan sangat gembira dan bertanya ini dan itu tanpa akhir. Meskipun ada beberapa hubungan dalam diriku menjadi spiritualis dunia jubah biru karena kamu, pada kenyataannya, aku masih mengandalkan diriku sendiri. Pada awalnya, kamu jelas mengatakan padaku bahwa aku bisa menemukan alat untuk meningkatkan kekuatan rohku jika aku mengikuti peta yang kamu berikan padaku. Tetapi kamu tidak pernah mengatakan bahwa Towsat Monster Graveyard adalah tempat yang berbahaya. Apakah kamu tahu bahwa aku hampir mati karena kecerobohan? Wajah Chu Feng sedingin es ketika ia menginterogasi dengan wajah penuh amarah. Hei hei, bukankah kamu hidup baik dan sehat sekarang? Jika aku menceritakan semuanya padamu, tidak akan ada artinya. Hanya situasinya sekarang yang berarti. Setidaknya itu berarti aku tidak salah. Petik 2 Cepat, cepat datang. Aku akan mengajari kamu cara meletakkan formasi roh ini. Selama berkorespondensi dari dalam sini ke luar sana, 10 hari kemudian, aku akan bisa meninggalkan tempat ini. Binatang buas itu menyeringai tanpa sedikitpun rasa malu. Sebaliknya, ia merasa bahwa tindakannya sangat benar. Kamu ingin aku membantumu, aku bisa, tapi aku tidak bisa mempercayaimu sekarang. Jadi, jika kamu ingin aku membantu kamu di luar sana, kamu harus mendengarkan aku. Kata Chu Feng Oh, nak, kamu ingin aku mendengarkanmu? Hei hei, tentu, selama aku bisa keluar dari sini, apapun akan berhasil. Katakan, bagaimana aku harus mendengarkanmu, The Monstrous Best, tidak menolak. Sebagai gantinya, ia tertawa dan menindaklanjuti dan bertanya. Seolah-olah selama itu dibiarkan, semuanya benar-benar baik-baik saja. Hmm, Chu Feng tidak merespons. Dia menumpangkan tangannya, berkemauan, dan setelah gerbang roh dunia muncul, Egi berjalan keluar dari gerbang. Ini adalah roh dunia dari dunia roh Asura. Setelah melihat Egi, murid-murid binatang buas menyusut dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Lalu dia berkata, wah, nak, kamu cukup mengesankan. Kamu bisa membuat kontrak dengan roh dunia dari dunia roh Asura? Tidak heran kamu dapat dengan mudah memasuki tempat ini. Impresif. Impresif. Oi, monster kecil. Kamu ingin meninggalkan tempat ini, kan? Jika kamu ingin pergi, maka lakukan apa yang aku katakan. Lai A Formation Pengiriman Ketika dia berbicara, Egi dengan ringan mengetuk dengan jarinya, kemudian beberapa gas muncul di depan, menggambar metode peletakan formation pengiriman. Pada saat yang sama, Chu Feng mulai meletakkan formasi pengiriman. Hei hei, nona kecil, kamu juga mengesankan. Kamu benar-benar dapat memahami formasi pengiriman yang kuat. Memang, jika bagian luar dan bagian dalam selaras, ia dapat menghindari formasi roh yang menyegel aku dan memberikan beberapa hal. Petik 2. Tapi objek yang bisa dikirim terlalu kecil. Dari luar, tentu saja, kamu dapat mengirim beberapa barang untuk aku makan. Tetapi jika kamu ingin mengirim aku keluar, itu hampir mustahil. Binatang mengerikan itu tidak mengikuti kata-kata Egi dan meletakkan formasi pengiriman. Sebaliknya, itu dengan jijik tersenyum. Siapa bilang formasi pengiriman ini untuk mengirimmu keluar? Ini untuk mengirimkan ini, maka kamu memakannya. Petik 2. Egi tersenyum manis ketika benda bundar berwarna hitam muncul di tangannya. Benda itu hanya sebesar kuku, tetapi memancarkan lapisan gas hitam. Melihatnya dengan seksama, benda bundar itu adalah tengkorak berwarna hitam. Nona kecil, kamu benar-benar tidak memiliki niat baik. Kamu benar-benar mengambil benda beracun seperti itu dan ingin aku mengkonsumsinya? Si monster mengerikan mengernyit, tapi masih ada senyum tak peduli di wajahnya. Jangan khawatir, hal ini tidak akan merenggut nyawamu. Ini hanya untuk membatasi pikiran kamu. Jika kamu menghadapi Chu Feng dengan niat jahat, itu akan menyiksamu. Tetapi jika kamu tidak memiliki pikiran jahat ketika menghadapinya, itu tidak akan memengaruhi kamu, kata Egi. Hei hei, nona kecil, nak, kalian berdua tidak merasa bahwa aku dapat dipercaya. Aku mengerti itu. Aku juga mengerti mengapa kalian berdua ingin memberi aku makanan seperti itu. Petik 2. Tapi atas dasar apa aku harus percaya padamu? Kamu mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang beracun, tetapi bagaimana jika itu? Selain itu, aku baik-baik saja, jadi mengapa aku harus makan sesuatu seperti itu? Bagaimana jika itu sesuatu yang membatasi pikiran aku? Bagaimana jika itu memungkinkan kamu untuk mengendalikan aku, dan memaksa aku untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin aku lakukan? Monster mengerikan mengerutkan mulutnya dan berkata, Kamu tidak punya pilihan, entah kamu meletakkan formasi pengiriman sekarang dan mengambilnya setelah dikirim, atau kami akan segera pergi. Kamu kemudian bisa menunggu di menara hantu Asura ini dan menua sampai mati. Ketika Egi berbicara, dia berbalik, melangkah, dan sepertinya dia akan pergi. Chu Feng juga berhenti meletakkan formasi pengiriman, berbalik, tampaknya juga ingin pergi. Ah, tunggu, aku menyerah, aku akan memakannya, oke. Tapi tepat pada saat itu, di belakang Chu Feng dan Egi tiba-tiba terdengar suara kompromi binatang buas. Memalingkan kepalanya untuk melihat, ekspresi Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah karena dia menemukan bahwa di depan binatang mengerikan, formasi pengiriman benar-benar muncul. Itu adalah formasi pengiriman yang Egi inginkan untuk meletakkannya. Formasi itu sangat sulit untuk dibuat, jadi itu sebabnya dia tidak menyelesaikan bahkan setelah meletakkan terlalu lama. Tapi formasi pengiriman yang begitu menantang untuk dibuat telah diselesaikan oleh monster mengerikan itu dalam sekejap. Bab 469 Permintaan Chu Feng Nah, cepat-cepat letakkan formasi pengiriman dan kirim racun itu ke sini. Aku akan memakannya. Monster-monstruus yang misterius itu tersenyum sambil berkata, seolah-olah itu sama sekali tidak takut bahwa racun Egi akan membunuhnya. Melihat itu, Chu Feng buru-buru terus meletakkan formasi pengiriman. Meskipun tangannya sibuk, hatinya mulai bersemangat karena teknik formasi roh yang digenggam oleh monster mengerikan sangat kuat. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para spiritual dunia jubah biru. Jadi, Chu Feng hampir sepenuhnya yakin bahwa base monstrus yang misterius itu seperti yang dikatakan Egi, spiritualis dunia dengan jubah ungu. Dan spiritualis dunia jubah ungu bisa menyelamatkan Su Rou dan Su Mei, dan bahkan membantu pendiri Azure Dragon dalam kebangkitannya. Itu berarti bahwa banyak kerja keras Chu Feng tidak sia-sia, dan semuanya sepadan. Setelah kira-kira satu jam waktu, Chu Feng akhirnya selesai meletakkan formasi pengiriman, dan setelah mengirim racun yang dikeluarkan Egi. Binatang mengerikan itu tidak memainkan trik apapun dan segera menelannya di depan mereka. Hal yang Chu Feng tidak bisa melakukan apa-apa tentang adalah setelah menelan racun mengerikan seperti itu, binatang mengerikan bahkan berteriak enak dengan wajah ceria. Oke nak, aku sudah memenuhi tuntutanmu dan menelan pil beracun ini. Ikuti apa yang aku katakan selanjutnya dan meletakkan formasi roh pembuka. Berkoordinasi dengan aku, dan paling banyak dalam sepuluh hari, aku dapat membuka kandang formasi roh ini dan meninggalkan tempat ini. Kata binatang buas mengerikan setelah mengonsumsi pil beracun. Senior, aku masih punya beberapa permintaan. Chu Feng berbicara lagi. Nah, ucapkan pikiranmu. Aku akan menghitung membantu aku meninggalkan tempat ini dan memulihkan kebebasan aku. Aku berhutang budi kepada kamu. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu sebanyak yang aku bisa. The Monstrous Base cukup mudah dan tidak membuang kata-kata. Itu menepuk dadanya dan segera berkata, seolah-olah akan setuju tidak peduli apa yang dikatakan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dengan jujur ayuro-ayuro mengatakan apa yang dia butuhkan untuk monster-monster mengerikan untuk dilakukan. Misalnya, membantu World Spirit Guild mendapatkan kemenangan dalam perang ini, serta membantu Su Rou dan Su Mei. Ada pun masalah tentang pendiri Naga Azure, karena dia mengatakan dia ingin dia membantunya, tanpa izin pendiri Naga Azure, secara alami. Chu Feng tidak akan meminta bantuan dari binatang buas mengerikan. Tapi binatang mengerikan itu masih terus terang dan tanpa ragu menyetujui kondisi Chu Feng. Itu menyebabkan Chu Feng secara tidak sadar mendapatkan beberapa perasaan yang lebih menguntungkan terhadap binatang mengerikan. Setelah itu, Chu Feng mengikuti kata-kata base monstrus yang kuat dan mulai berkoordinasi untuk meletakkan formasi roh. Formasi itu sangat kuat, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Setidaknya masih membutuhkan beberapa hari, tetapi untuk jumlah waktu terpanjang, itu tidak akan lebih dari 10 hari. Sebenarnya, dibandingkan dengan 100 tahun penjara di Monstrous Base di sini, 10 hari benar-benar bukan apa-apa. Tapi saat ini, World Spirit Guild sedang berperang dengan klan Jie dan empat kekuatan besar. Meskipun bentrokan antara para ahli dapat mengejutkan dunia, kadang-kadang, kemenangan atau kekalahan mungkin dapat ditentukan dalam sekejap. Untungnya, perang ini bukan konfrontasi antara dua pakar apikal. Itu adalah konfrontasi antara dua kekuatan. Tidak peduli apakah itu Jie Si atau Guti Anchen, mereka tidak melemparkan seluruh tubuh dan hati mereka ke dalam perkelahian mereka sendiri. Mereka tanpa henti memandangi junior mereka sendiri. Setiap kali junior mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka dan memasuki bahaya, mereka akan membagi konsentrasi dan maju untuk membantu mereka. Itu menyebabkan perang menjadi sangat berlarut-larut dan jumlah orang yang meninggal juga sangat sedikit. Pada saat yang sama, orang tidak bisa tidak menghargai kekuatan kedua leluhur lama, Jie Si dan Guti Anchen. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan untuk bertarung melawan-lawan mereka, mereka bahkan bisa melindungi keamanan kerumunan mereka sendiri. Hal-hal seperti itu bukan hal-hal yang bisa dilakukan orang normal. Dalam situasi seperti itu, perang menjadi perang gesekan. Meskipun tidak banyak orang dari World Spirit Guild yang terluka atau telah meninggal, beberapa bangunan World Spirit Guild dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa selain zona inti, kekuatan besar sudah dibuat berantakan dari perang dan benar-benar tidak dapat dikenali. Tapi itu tidak banyak, setelah beberapa hari berjuang keras, mungkin karena ia mengalami perang setelah keluar dari pelatihan tertutup, leluhur lama persekutuan roh dunia, Guti Anchen. Benar-benar mulai kehilangan kekuatan dan secara bertahap memasuki posisi yang tidak menguntungkan. Boom! Tiba-tiba, riak energi yang mengerikan meledak di langit malam. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti langit dan bumi, menerangi wilayah daratan itu, membuatnya seterang hari. Namun bertepatan dengan itu, sebuah badan juga dengan eksplosif diluncurkan dari riak-riak dan dengan ganas menembak ke permukaan tanah. Ledakan beresonansi serta area asap yang luas. Leluhur! Pada saat itu, orang-orang dari World Spirit Guild panik karena mereka tahu bahwa riak itu diciptakan oleh G.A.C. dan Guti Anchen. Dan orang yang jatuh dari langit adalah leluhur lama World Spirit Guild mereka, Guti Anchen. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tepat pada saat itu, suara Guti Anchen tiba-tiba meletus dari bawah. Dan segera setelah itu, ia menjadi kabur cahaya saat ia menerjang ke langit, lalu berhenti di udara. Orang itu adalah Guti Anchen. Saat itu juga, pakaiannya bersih. Tidak ada setitik debu pun yang menodainya dan wajahnya juga normal. Dia tidak memiliki penampilan cedera sedikit pun. Melihat Guti Anchen dalam kondisi itu, orang-orang dari World Spirit Guild tidak bisa menahan napas panjang. Saat ini, leluhur itu adalah tulang punggung mereka. Alasan mengapa masih ada begitu banyak orang yang selamat setelah beberapa hari penuh dan perang malam adalah karena dia. Jika sesuatu terjadi pada Guti Anchen pada saat itu, maka semua orang di sana akan mati. Tetapi dibandingkan dengan kelegaan di hati anggota normal, kepala persekutuan roh dunia dan tetua pengelola, orang-orang berpangkat tinggi, bahkan lebih panik di hati mereka. Itu karena mereka bisa merasakan perubahan dalam aura Guti Anchen. Dia terluka, dan dia menderita luka dalam yang sangat serius. Dia sengaja berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi pada dirinya untuk menghindari mempengaruhi semangat semua orang. Tetapi jika mereka bisa melihat perubahan Guti Anchen, bagaimana mungkin Jie Si tidak? Guti Anchen, jangan paksa bertahan. Malam ini adalah hari terakhir World Spirit Guild kamu. Bahkan jika itu kamu, kamu tidak akan bertahan lebih dari malam ini. Memang, Jie Si mulai tertawa dengan keras lagi, seolah-olah persekutuan roh dunia sudah kalah. Jie Si bahkan tidak berpikir untuk menjadi sombong. Selama aku, Guti Anchen, ada di sini, aku benar-benar tidak akan membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan dalam persatuan roh dunia aku. Petik 2, Guti Anchen mendengus dingin, lalu lapisan kekuatan surga keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berputar, kemudian dengan cepat setelah itu, garis-garis retakan mulai muncul, dan akhirnya mulai runtuh dan hancur. Kemudian, dengan lompatan, dan ledakan, ia menjadi kabur dari cahaya merah menyala. Seperti meteor terbalik, dia terbang menuju Jie Si. Kekuatannya tidak buruk, tapi sayangnya, dengan dirimu saat ini, bahkan jika kamu menyerang dengan kekuatan penuhmu, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Namun, menghadapi serangan menakutkan Guti Anchen, Jie Si tidak takut pada sedikitpun. Sebaliknya, di sudut mulutnya, bahkan ada sedikit senyum dingin dan menghina. Bab 470 orang yang ingin membunuhmu. Saat itu, Jie Si juga menggunakan kekuatan penuhnya. Dia berdiri di udara, berdiri di tempat dia semula. Udara di sekitarnya juga mulai begelombang dan dengan cepat setelah itu, ruang di sekitarnya benar-benar mulai runtuh dan hancur. Kemudian, kekuatan surga yang tak berbentuk berubah menjadi objek energi yang muncul di sekitarnya. Pada awalnya, kekuatan surga itu seperti pusaran karena berputar di sekelilingnya dengan semburan angin kencang. Setelah itu, kekuatan surga menjadi naga panjang seperti toren dan meledak dengan eksplosif, menabrak guti ancen yang sedang menyerang. Titik, boom gemuruh-gemuruh. Keduanya bertabrakan, segera menciptakan ledakan yang menakutkan. Begitu kuatnya sehingga bahkan Jie Si tidak bisa bertarung melawan riak. Dia terguncang di udara dan dipaksa mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan bahkan ada bekas darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Melihat kembali guti ancen, ada seteguk darah besar yang menyembur keluar. Pakaian putihnya yang tidak tersentuh oleh debu menjadi pakaian dengan darah yang berantakan. Aura seluruh tubuhnya menjadi lemah hingga ekstrim, dan seperti layang-layang dengan tali putus, ia jatuh ke tanah. Tubuhnya menderita luka berat, dan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Leluhur, melihat adegan itu, wajah kepala persekutuan roh dunia dan tetua manajer sangat berubah. Satu demi satu, mereka bergegas ke langit, menjadi kabur cahaya, dan terbang menuju guti ancen. Namun, G.A.C. menyeka darah di sudut mulutnya, lalu melambaikan lengan bajunya dan semburan kekuatan tak terbatas meledak. Titik, Bang 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 Bang. Ah! Sebelum kepala persekutuan roh dunia serta banyak tetua manajer mendekati guti ancen, mereka dikejutkan oleh kekuatan G.A.C. meledak. Mereka semua memuntahkan darah, terbang kembali, dan pada akhirnya, jatuh dengan ganas ke tanah. Mereka semua menderita luka yang sangat parah dan jika mereka tidak mati, mereka terluka. Segera setelah itu, dia membalik tangannya, meraih, kemudian kekuatan yang tak terbatas menjadi daya isap dan menarik kembali guti ancen yang masih jatuh. Ketika guti ancen mendekat, J.A.C. menggunakan satu tangan dan meraih pinggang guti ancen, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, memandang persekutuan roh dunia di bawahnya. Dan dengan suara keras berkata kepada kerumunan, Chu Feng, di mana Chu Feng? Tanda seru-tanda seru petik dua. Chu Feng, pergi dari sini. Jika kamu tidak, aku akan membunuh guti ancen. Petik dua. Setelah berbicara, J.A.C. tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain dan meraih ke lengan guti ancen. Setelah itu, dengan puci, dan semburan darah yang besar, J.A.C. benar-benar secara paksa merobek salah satu lengan guti ancen. Tidak. Pada saat itu, kerumunan World Spirit Guild semua panik dan mereka semua berteriak keras. Ha ha ha, Chu Feng kamu pengecut. Kamu tidak berani keluar. Petik dua. Kalau begitu ingat, hari ini, semua orang di sini akan mati karena kamu. Petik dua. J.A.C. semakin bersemangat dari teriakan kerumunan World Spirit Guild. Setelah itu, ketika orang banyak menyaksikan, ia dengan paksa menarik lengan guti ancen yang lain. J.A.C. kejam. Setelah setiap panggilan untuk Chu Feng, dia akan meletakkan tangannya yang beracun di guti ancen. Pada akhirnya, dia benar-benar dengan paksa menarik keempat anggota badan guti ancen. Tidak. Tolong, tolong, tolong lepaskan dia. Tuan J.A.C., kami mohon. Tolong jangan perlakukan leluhur kita seperti ini. Petik dua. Pada saat itu, kerumunan World Spirit Guild hampir runtuh. Mereka semua terisak-isak dan beberapa bahkan dengan keras berteriak minta maaf. Belum lagi perempuan, bahkan para tetua-tua memiliki wajah penuh air mata. Itu karena mereka benar-benar tidak tahan. Mereka tidak tahan melihat leluhur mereka sendiri diperlakukan sedemikian buruknya. Ketika usianya mencapai akhir, dia masih harus menanggung rasa sakit dari belahan tubuhnya, dan bahkan jika dia mati, dia tidak bisa memiliki mayat yang lengkap. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan mereka. Mereka tidak punya cara untuk menghentikan J.A.C. Orang-orang yang maju untuk menghentikannya semua dipukuli olehnya. J.A.C. masih tidak melakukan pukulan pembunuhan. Itu disengaja, dia ingin membiarkan semua orang dari World Spirit Guild melihatnya secara pribadi. Biarkan mereka secara pribadi melihat bagaimana Gu Tianchen akan mati di tangannya. Biarkan mereka secara pribadi melihat penderitaan yang dirasakan Gu Tianchen sebelum kematian. Hanya dengan itu dia bisa melampiaskan amarah di hatinya. Gu Tianchen oh Gu Tianchen, bukan karena aku, J.A.C., tidak berperasaan, hanya saja generasi muda World Spirit Guildmu terlalu tidak berguna. Jika itu Chu Feng berani tampil menonjol sekarang, aku benar-benar tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi sayangnya, dia sudah melarikan diri dan meninggalkanmu. Petik 2 Karena memang seperti itu, kamu tidak bisa menyalahkanku karena mengabaikan perasaan yang dulu untuk menyerangmu. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan itu Chu Feng. Pada saat itu, J.A.C. benar-benar meraih kepala Gu Tianchen dan ingin memelintir kepala Gu Tianchen di depan orang banyak saat mereka menyaksikan. J.A.C., jika kamu ingin membunuhku, silakan. Jangan buang nafasmu. Petik 2 Bahkan jika kamu membunuhku hari ini dan menghancurkan World Spirit Guildku, selama generasi muda masih ada. Akan ada kesempatan bagi World Spirit Guildku untuk bangkit dari pegunungan timur lagi. 1. Aku percaya dengan orang muda yang luar biasa seperti Chu Feng sebagai yayasan, World Spirit Guild aku, cepat atau lambat, akan bangkit kembali. Dia akan melampaui aku, dan dia akan melampaui mantan senior dari World Spirit Guild. My World Spirit Guild akan naik ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya karena dia. Dia secara pribadi akan memusnahkan klan Jie kamu. Dia secara pribadi akan membunuh setiap orang dari setiap kekuatan yang datang untuk menyerang perserikatan roh dunia aku untuk membalas kita. Petik 2 Klan Jie kamu yang dimusnahkan adalah sesuatu yang tak terbendung, dan kamu, Jie Si, tidak berdaya untuk menghentikannya. Gu Tianchen, meskipun tubuhnya dalam reruntuhan, bahkan tidak pernah mengerutkan kening. Bahkan ketika menghadapi kematian, ekspresinya masih tidak berubah. Saat ini, dia masih jelas menunjukkan sikapnya tentang karakter besar. Sialan Gu Tianchen, kamu sudah menjadi orang yang akan mati, namun kamu masih berani mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu dan berbicara omong kosong. Petik 2 Jangan khawatir, tidak masalah apakah itu Chu Feng, atau generasi muda World Spirit Guild kamu, mereka semua akan mati di tangan aku, Jie Si. Petik 2 Selama aku, Jie Si, masih di sini, tidak satupun dari mereka yang akan lolos. Kamu bisa bertemu di dunia bawah. Setelah mendengar kata-kata Gu Tianchen, wajah Jie Si tiba-tiba menjadi dingin dan ketika dia berbicara, haus darah meluap dan dia akan mematahkan kepala Gu Tianchen. Ledakan Tetapi tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar jauh di dalam markas World Spirit Guild. Pada saat yang sama, semburan aura tanpa batas juga meledak keluar, dan dalam sekejap, itu menelan tanah itu. Menelan semua orang di sana. Pada saat itu, wajah semua orang sangat berubah karena mereka dengan heran menemukan bahwa tubuh mereka sebenarnya terikat oleh kekuatan yang mengerikan. Tidak masalah jika mereka berada di alam mendalam atau alam surga, mereka semua dipenjara dengan keras oleh aura mengerikan dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Pada kenyataannya, bahkan J.C. pun terikat. Dia yang sangat kuat saat ini juga terikat di udara dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Aku ingin tahu senior mana yang melewati tempat ini. Jika aku telah menyinggung kamu dengan cara apapun, aku meminta pengampunan. Petik 2. Sebuah suara yang sangat keras dan jelas dan juga meresap dengan niat membunuh meledak dari arah World Spirit Guild. Setelah suara itu terdengar, belum lagi J.C. dan Gu Tianchen, ekspresi hampir semua orang di tempat kejadian sangat berubah ketika kejutan yang tak tertandingi muncul di wajah mereka. Itu karena mereka bisa mendengar bahwa orang itu tidak lain adalah orang yang terus dipanggil oleh J.C. Chu Feng. Terima kasih telah menonton!